VIVAT INTERNASIONAL Together for Life, Dignity, and Human Rights VIVAT INTERNASIONAL adalah salah satu NGO, faith-based organization yang berafiliasi atau memiliki status konsumtantik dengan perserikatan bangsa-bangsa dan VIVAT INDONESIA salah satu kantor cabang dari VIVAT INTERNASIONAL dan VIVAT mempunyai concern pada isu-isu atau persoalan-persoalan keadilan, perdamaian, dan kebutuhan ciptaan dan di Indonesia khususnya VIVAT bergerak di bidang apokrasi dan lobby untuk persoalan-persoalan terkait tambang, improvement trafficking, dan juga persoalan masyarakat adat dan lingkungan hidup terutama sisi isu mengambil industri elektronik, tambang dana, bahkan saluran VIVAT berkarya di seratus negara dan hampir seluruh semua benua, adiciona, dan memiliki anggota turun lebih 23.000 orang karena VIVAT memiliki atau berkomitmen pada apokasi dan lobby di level atau kurung-kurung internasional berbasis pada isu-isu yang ada di krasi, maka harapannya adalah agar GPIC-GPIC, terekat-terekat yang berkabung dalam VIVAT internasional menjadi ujung tombak atau keadaan terdepan untuk proses mafokasi dari tingkat akar rumput sampai tingkat global. This year, VIVAT internasional celebrates 20 years of establishment and VIVAT internasional Indonesia Timor-Leste also celebrates birthday in Indonesia. Starting a series of celebration for VIVAT Internasional and VIVAT Indonesia Anniversary, annual meeting was held in Rahawacana, Leduk, East Java, Indonesia. As a grassroots organization and community from VIVAT International, GPIC Kalimantan and Dayak Voices took part in this annual meeting. In this meeting, several representatives of VIVAT members shared their service stories and hopes and it's already recorded by Dayak Voices, and let's check this one out. VIVAT is a very special social wing of SVD. It has many varieties of mission we can do through VIVAT. On grassroot level, we can do many works like other congregations like CRS, especially on refugees. But we have the variety anything what we can do. There is a flexibility, so I think VIVAT International is a very good mission. So far, JPIC and VIVAT did seminars on human trafficking. Also, we have shelter for the victims, so in three places, and also we are able to do little bit ecological friendly cultivations like making fertilization and also helping out agriculture in how to organize them and send them their products to the supermarket. We are able to make some awareness programs of human trafficking in the schools and society. And when we talk about VIVAT anniversary, it is not we celebrate the Institute's anniversary, but we celebrate the people's life. And we work in the Ministry of Human Rights in Indonesia, in which we work in the area of Akar Rumput since 2007 until now. We focus on the focus on the CPSA, which is to focus on women and children. In the role of tersebut there are cases of trafficking, cases of people, ke level nasional dan juga di level internasional, di level BBB. Kami bekerjasama dengan VIVAT khususnya dalam pelayanan respon untuk bencana khususnya di tempat-tempat terjadinya bencana, baik yang besar maupun kecil, kami dikoordinir oleh VIVAT maupun GPIC SSPS Langsung, sehingga kami boleh berkarya melayani sesama yang terdampak oleh bencana itu. Tidak hanya meliputi Pulau Jawa saja, tetapi kami bergabung lewat VIVAT Indonesia, sehingga sungguh kami saling menjalin kerukunan di dalam kerjasama untuk saling pengertian dan itulah yang menyamalati kami. Harapan untuk VIVAT ke depannya, supaya kami semakin otomatis selain anggota kongregasi kami menjadi anggota VIVAT, sehingga kami juga akan semakin memperkenalkan keanggotaan VIVAT itu kepada kalayak di mana dalam pelayanan-pelayanan kami. Sejauh ini kami menyuruhkan kepedulian kepada sesama di parogi-parogi yang dilayani oleh OMI. Misalnya di parogi Sambu Petrus Paulus Balikpapang, kami menjadi animasi atau mendukung para umat untuk ikut terlibat menjadi anggota CU, supaya perekonomian mereka bisa berjalan dengan baik. Mengingat di parogi tersebut adalah kebanyakan pendatang dan juga para migran. Kalau di PIC, di parogi Sambu Petrus Paulus Silatjab, sebenarnya itu terkait langsung dengan karya pastoral parogi ya. Beli kepada orang miskin, dengan membuat komunitas KSW, misalnya begitu ya. Jadi keprihatinannya melihat banyak orang atau rumah tangga di Silatjab yang miskin, kemudian dia tergerak untuk membuat suatu komunitas kooperasi dengan menggunakan ibu-ibu rumah tangga, menggerakkan itu semua. Ya harapan kami untuk ulang tahun VIVAT yang ke-20, VIVAT semakin dikenal oleh kongregasi, maksudnya oleh anggota kongregasi semakin dikenal dan juga karyanya semakin jaya dan juga semakin bisa menolong banyak orang yang memang membutuhkan pertolongan seperti yang seringkali dibicarakan dalam VIVAT adalah buruh migran yang membutuhkan pertolongan kita semua. Mungkin ada juga dari pemimpin tersebut. Sebagai mana usia yang ke-20 ya, bukan usia yang muda lagi bagi VIVAT untuk berkarya, untuk menjadi tangan gereja khususnya, untuk banyak membantu semakin banyak orang. Bahwa VIVAT menjadi salah satu cara dari kehadiran gereja untuk mereka yang menderita dan yang paling membutuhkan. Semakin banyak melayani melalui berbagai inovasi, kreativitas, dan juga pertobatan di dalam diri VIVAT atau kunci VIVAT sendiri itu semakin membuat mereka semakin profesional sebagai seorang pelayan, sebagai pelayan, dan semakin aktif dalam sebuah kerana. Itu bidang grand perantau asal timur-timur yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan, di lima kabupaten, di tiga belas siti lokasi. Kemudian kami juga mendampingi para korban-korban di kantir rehabilitasi. Itu ada di Palembang. Kemudian juga saya mendampingi para narapidana nanti lapas-lapas di Kota Palembang semakin mantap, dan lebih konsen pada bidangnya, yaitu pada vokasi, dan lebih-lebih di bidang hamil. Dan itu lebih meningkat lagi dan menjadi brand-nya. VIVAT, itu harapan saya. Sudah sejak 2006, saya bergerak di dunia vokasi, teristimewa pembelan terhadap hak-hak masyarakat yang sedang terancam pergusuran karena eksploitasi rencana, eksploitasi tambang, rakyat kehilangan tanah, rakyat kehilangan identitas diri, rakyat kehilangan budaya, dan rakyat menjadi orang asing, hamba di negeri sendiri, di tanah isteri. Sehingga semua ini terjadi pada masyarakat lembata, SWD mau ingin menunjukkan keperbihanan kepada masyarakat. Wujud dan nyata dari kerja VIVAT untuk orang-orang kecil dan sederhana adalah terlibat dalam penanggulangan pencana alam di Palu. Hampir kurang lebih 11 bulan saya tinggal di Palu, dengan saudara-saudara saya, sama sekali tidak. Seagama dengan saya. Tapi, 9 bulan itu menyatukan kami seperti kami. Kami keluarga, kami satu. Jadi, itu satu hal yang pengalaman yang membekas dan tidak pernah membuat saya lupa. Bagaimana Tuhan mengutus saya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu untuk hidup dalam kasih, hidup dalam masyarakat. Untuk membawa perubahan, membawa pemulihan, penyumbuhan terhadap anak-anak, hidup mereka yang paling dasar. Pusat kehatian kita pada hak asas manusia, pemberdayaan orang kecil, dan peduli pada kebutuhan ciptaan termasuk lingkungan. Dari sekarang ini, kita berpikir tentang banyak hal. Pertama, konsen pada keutamaan atau kekerasan pipat yang ada selalu bersama dengan orang-orang kecil, melayani mereka, melakukan pemberdayaan-pemberdayaan sebisa kita. Mumpung pipat masih punya energi untuk bisa membantu. Keadilan dan perdamaian itu menjadi titik tumpu untuk keutuhan ciptaan. Maka, dalam usia 20 tahun pipat, saya juga berharap bahwa kita berhidupah di dunia, keadilan dan perdamaian itu, tidak hanya dengan ya, retorika atau kata-kata, mari terjun langsung. Kita hidup, live in. Ada bersama dengan masyarakat kecil, dan bila perlu, kita juga ya membuat survei tentang ekologi-ekologi rusak dan kita hadirkan di sana. Nanti alam ini kalau sudah mulai musnah dan sekarang sudah musnah, hutan kayu-kayunya sudah habis, emasnya juga sudah disurut habis, lalu mau apa? Sebagai pastor, sebagai suster, tetapi juga bersama awam masyarakat, bahwa kita mau mencintai alam ini. Dan apa yang menjadi seruan Bapak Suci, laudato si bumi ini rumah kita, melihat situasi Kalimantan yang sekarang ini, banyak orang kerusakan alam, eksploitasi alam, maka SWD, Distrik Kalimantan, coba berusaha untuk melihat situasi ini, dan menanam sejumlah pohon, reboisasi, dalam rangka menghijaukan kembali alam ini sebagai rumah kita bersama. Para misonaris SVD dan SSPS, seperti penanaman pohon, yang dilakukan oleh para imam SVD, para suster SSPS, dan juga para PMRK dan Soferdia Awam. Kita sudah mulai dengan penanaman pohon gaharu, kurang lebih sekitar seribu pohon, dan ini rencana kita menanam seribu pohon sengon. GPIC Kalimantan is a member of VIVAT International Indonesia. GPIC Kalimantan also works in grassroots together with the community to defend the whole creation, fight for justice, peace, and integrity of creation in Central Kalimantan. Until now, GPIC has done mini advocacy for people at grassroots, especially in mining areas and palm oil plantation areas, and also develop youth community in Central Kalimantan by doing any workshop about media and public awareness. And it works together with VIVAT mission to develop the justice, peace, and integrity of creation in whole world, especially in grassroots at Indonesia and global. hope all things that we share in this video can be an inspiration and bless for everyone who watch, hear, and learn from this video. God bless you and happy anniversary VIVAT International Indonesia. I'll see you next time.